Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan Disini ada ikan peda Kebetulan saya dapatnya yang besar dan yang kecil Disini ada kemiri yang sudah disangrei Bawang putih, daun jeruk, bawang merah, tomat muda Serai, daun salam, cabai keriting, kunyit, jahe, lengkuas Kemudian ada kemangi, penyedap rasa, gula, garam, petai, cabai rawit, belimbing wuluh, dan juga daun bawang Untuk bahan-bahannya akan kami tuliskan di deskripsi box Sekarang kita akan haluskan bumbu-bumbu dari pepes kita Yaitu ada cabai keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, dan juga jahe Dan sekarang kita akan masukkan gula Penyedap rasa dan juga garam Untuk memudahkan menghaluskan bumbu-bumbu ini Kita bisa tambahkan minyak atau sedikit air Selanjutnya kita akan potong-potong Belimbing wuluh Kemudian tomat Dan karena nanti pepesnya akan kita bungkus menjadi empat Sekarang kita akan potong-potong lengkuasnya Dan lengkuasnya akan kita gebrek Untuk serai-nya juga sama Kita akan gebrek juga Dan sekarang supaya bumbunya tidak berbau langu Kita akan tumis bumbunya dulu Sampai keluar aroma wangi dari bumbunya Setelah bumbunya wangi Kita akan masukkan cabai rawit Kita tumis kembali Dan kita sekarang akan masukkan petai Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang Untuk bumbu dari pepes kita Sudah matang dan kita akan lanjutkan Dengan membungkus pepes kita Di sini daunnya kita pakai double Supaya nanti tidak bocor Selanjutnya kita akan kasih daun salam Daun jeruk, serai dan juga lengkuas Dan di atasnya kita kasih bumbu yang tadi sudah ditumis Bumbu ini nantinya akan berada di bawah ikan Jadi biar bumbu dari pepes kita ini Rata membaluri dari ikan peda kita Di atas ikan peda kita juga akan kasih bumbu yang sudah ditumis tadi Sekarang kita akan tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian belimbing wuluh Dan juga kemangi Kita semat dengan tusuk gigi atau lidi Kita akan lanjutkan sampai semua bedah kita terbungkus daun pisang Selanjutnya kita siapkan Kukusan yang ini sudah kita panaskan terlebih dahulu ya Dan kita akan masukkan pedanya Kita akan masak kurang lebih 45 menit Sampai pepes peda kita matang Dan ini sudah 45 menit Dan pepes peda kita sudah matang Kita lanjutkan dengan tahap berikutnya Yaitu kita akan panggang pepes peda kita Kita akan gunakan teflon Kalau misalkan sahabat Daddy Kitchen punyanya panggangan Juga tidak apa-apa bisa pakai panggangan Dan setelah daun terlihat mengering Mulai gosong kita angkat Pepes peda kita sudah jadi Ini rasanya nikmat sekali Apalagi di sana ada belimbing wuluh Yang mengurangi rasa asin dari pedanya Kemudian ada betai Kemangi dan juga tomat muda yang dipotong-potong Ini cocok sekali Kalau kita nikmati dengan nasi yang masih panas Ada sambal juga di sana Dan juga lalapan Semoga video yang kami sajikan ini Bermanfaat untuk sahabat Daddy Kitchen Mohon dukungannya dengan cara Subscribe, like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih